Halo teman-teman lagi dengan seri adikis yang di kescom channel kali ini saya akan mengulas mic dual wireless dengan harga yang sangat terjangkau ini benar-benar cocok patahkan-akan kalau lagi nge-vlog berdua atau podcast di dalam studio berdua tapi berupa wireless nah seperti gitu bro ini adalah SK750 ini tiruan dari mic terkenal di Eropa yaitu rodego 2 modelnya juga sama bentuknya sama fungsinya sama cuma kualitasnya berbeda bro ini versi cinanya sudah biasa kalau negara Eropa membuat sesuatu yang bagus versi cinanya akan mengambil tembakannya versi Eropanya iPhone kerannya seperti ini versi cinanya mengeluarkan Xiaomi nah seperti itulah bro udah biasa market high dipegang Eropa market middle low dipegang sama Asia nah seperti itu bro Oke ini adalah SK750 wireless microphone sistem dengan dual mic sekarang waktunya di unboxing jadi kalau akan membeli ini ada dua pilihan yaitu apa namanya single untuk satu orang atau untuk dua orang kalau ini untuk dua orang jadi yang single itu di 300 ribuan yang dua orang di 600 mungkin sampai 800 ribu lah ini seperti itu bro dari kemasannya oke di persimpal jadi biar irit satu dosisi banyak nah terdapat tiga kotak atau tiga apa ini ya tiga receiver lah seperti ini jadi disini itu ada khusus untuk mic disini ada receiver dan disini ada mic lagi ini untuk dua orang kalau untuk satu orang berarti hanya receiver dan mic berbumpul untuk dua orang berarti satu receiver ini mencabangkan signalnya ke dua mic ini bro nah seperti itu bro selain mendapatkan itu mendapatkan busa mendapatkan kertas terus mendapatkan kabel-kabelnya banyak banget banyak banget kabelnya mulai dari USB 1 ya kan ini keluarnya ketiga type-c jadi otomatis ini langsung bisa ngecas bersamaan seperti gini nah ini langsung ngecas bersamaan jadi enggak perlu ribet langsung masuk seperti gini terus habis itu ada earphone kecil untuk mendengarkan habis itu ada audio ke audio nah audio ke audio ini ada dua macam satunya yang bentuk biasa yang satunya bentuk L jadi ini mungkin ditaruh di DLSR ini di handphone nah terus habis itu ada mic clip nah ini ada clip mic ditanjemkan ke sini ada jack tiga setengah in dan jack tiga setengah ini nancep ke dalam mic wireless yang ada di sini jadi mic wireless ini ada dua fungsi ya bisa di ngobrol-ngobrol seperti ini atau dikasih mic gini enggak kelihatan ditanjemkan ke sini receivernya disembunyikan jadi ada dua fungsi oke terus habis itu mendapatkan sama micnya terus ada wind shield wind shield ini untuk mencegah suara-suara angin yang over lah suara bising wuss 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 itu ini dicegah sama ini bro oke terus ada ponsnya nah hanya itu aja kelengkapan dari sk750 oke sekarang apa sih fitur dari sk750 ini bro pertama-tama kalau saya lihat dari bentuknya keren banget ya jadi dia bener-bener meniru rodego 2 bener-bener meniru keren banget biarpun dipakai clip gini juga masih kelihatan ganteng dipakai yang clip-on kecil ini juga kelihatan ganteng jadi bener-bener estetikanya dapat kan ada kan mic wireless yang gede banget yang pernah saya ulas itu mereka apa itu ya kurang bagus menurut saya ini tapi kalau yang ini kelihatan elegan nah seperti itu bro oke dari desainnya menurut saya oke banget dan fungsi dari tombol-tombolnya di sini juga lengkap bro pertama-tama dari receivernya dulu dia bentuknya kotak ringan banget seperti ini ada logo receiver berarti ini khusus di kamera di handphone di DLSR atau yang lain-lain intinya untuk menerima signal dari dua microphone ini ada RF berarti di sini ada signalnya klip-klip lampunya kalau connect warna biru kalau tidak warna merah di sini ada baterai kalau full warna hijau kalau habis warna merah terus habis itu di bagian bawahnya ada charger USB type C jadi ngecasnya semakin cepat sebelah sininya hanya ada power bagian atasnya ada untuk masuk ke DLSR kamera dan lain-lain terus di sini ada headset jadi ditancapkan gini sambil dengarkan lawan bicaranya nah seperti itu bro ini bagian untuk receivernya kalau yang dua mic ini sama aja bentuknya hanya kanan kiri bisa dibolak-balik bagian atasnya ada mic jadi bisa dipasang mic yang seperti tadi ini nah seperti gini nancep terus di clip on di baju terus ada lubang-lubang untuk menerima suara kita jadi ada dua jam mic di sini ada mic langsung masuk ada lubang-lubangnya terus ada tempat windshieldnya windshieldnya ini tinggal dicetek gini aja cetek ini agak susah ini soalnya posisinya agak muter nah seperti ini cetek seperti gini terus bagian sebelahnya ada untuk earphone bagian samping sini ada power ada set untuk mengkoneksikan ke receiver jadi nyambung terkonek terus ada volume plus dan ada volume down ada USB type-c juga bagian sampingnya polos bagian belakangnya sama dua-duanya memakai jepit jadi bisa dijepit yang ngomong juga bisa dijepit jadi micnya ini dua-duanya juga jepit nah seperti gitu bro kalau untuk detail spesifikasinya dari SK750 ini pertama-tama dia memiliki transmisi frekuensi band-nya di 610-669 MHZ habis itu audio frekuensinya di 40HZ sampai 18KHZ agak cempreng kurang ngebas kurang ngebas ini bro dari speknya aja ya dynamic range-nya di 90dB SNR-nya di 90dB dia sudah support noise cancelling habis itu outputnya di 3,5 in operating temperaturnya di 5 derajat frekuensi range-nya di 40 sampai 180 ribu Hz receiver-nya 1 transmisor-nya 2 dan kabel-kabel yang ada disini jadi speknya simpel banget gak detail ya misalkan menjelaskan oh ini noise cancellingnya sekian atau gimana jadi sangat simpel banget ya ini mic mic wireless beres nah seperti gitu bro oke bro ya sekarang saya akan coba tes di luar dengan jarak di 15 meter dengan anak saya juga saya sendiri habis itu anak saya habis itu saya akan ngetes di di kamera yang ini bro oke jack 123 jack 123 jack 123 jack 123 ini pakai windshield terus pakai clip nah ini jack 123 jack 123 jack 123 test mix 123 sekarang tambah windshield dan tambah clip jack 123 jack 123 jack 123 jack 123 jack jack 123 ini jaraknya di 15 meter oke 123 jack 123 halo halo teman-teman halo teman-teman aku berjalan-jalan malam malam kita akan mengeksplor kita akan mengeksplor rumah ini iya 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 terus aku aku nggak tahu nggak aku mau ngomong apa lagi aku juga disitu disitu ada rumah yang masih dibangun dan rumah itu belum jadi iya kan ke iya dan kita akan kita akan ke ke arah sana ke kiri ke pantai ke pantai untuk mengetes kalau ini bagus atau nggak aku tadi nombong bagus atau nggak dan mari kakari Michael melari karena ketahutan saya tidak hahaha saya santui hahaha nah seperti tadi bro itu adalah tes di luar malam hari ya lumayan anginnya kakak kenceng di luar terus memakai windshield dan memakai clip-on ini sekarang saya pakai memakai clip-on jadi disiapernya ada di bawah makin dari kabel mengeksplor clip-on biar kelihatan rapi dan mik ini sudah built-in DSC chip frekuensi log lumayan ya tapi akan bisa menilai sendiri ini seperti apa kalau merasa kurang akan bisa pakai settingan di Adobe Premiere itu di equalizer nya mungkin kurang lepas atau kurang apa bisa diperbagus di software lah jadi masih bisa di toleransi dengan harga segini menurut saya sudah sangat worth it banget bro nah banyak macemnya bukan ini aja jadi nanti saya kasih link di bawah ini macemnya banyak mulai dari harga 100 ribu sampai ke 1 juta bro oke ya bro saya Dedy Kristian di Kioskom channel salam teknologi banyak menurut saya di Dragon Land berakhir satu makan on di